What? Termometer yang baru kita beli tidak bisa lagi untuk mengukur suhu tubuh Rasa marah, kecewa karena termometer ini sedang diperlukan Sangat dibutuhkan untuk digunakan dalam kondisi saat itu Kita merasa menyesal kenapa membeli termometer dengan kualitas yang kurang baik Tapi tidak begitu teman-teman Termometer ini pun masih bisa diperbaiki Permasalahan yang paling sering dihadapi Yaitu termometer menunjukkan display high Seperti ini Atau menunjukkan display low Seperti ini Nah termometer ini menunjukkan display seperti ini Ternyata bisa kita perbaiki teman-teman Jangan kecewa dulu, jangan khawatir dulu Lalu bagaimana caranya Sebelumnya saya informasikan bahwa termometer bodi ini Termometer suhu tubuh ini memiliki interval pengukuran diantara 32 derajat celcius sampai dengan 42,9 derajat celcius Atau bisa dibilang sampai 43 derajat celcius Sehingga ketika termometer ini mengukur suhu di bawah 32 maka display yang tertera adalah low Atau ketika termometer ini mengukur suhu di atas 43 maka display akan menunjukkan tulisan high Nah mungkin disitu permasalahan termometer menjadi tidak bisa lagi digunakan Dalam kasus ini Untuk memperbaikinya Kita memutukan dua bahan Yaitu suhu dingin Disini saya menggunakan es batu Kemudian suhu panas Disini saya menggunakan air yang sudah dididihkan Air panas Lalu bagaimana tips dan triksnya Ikuti stepnya dari awal sampai akhir ya teman-teman Jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe Subscribe dulu channel kami untuk membantu channel ini berkembang lebih baik Nah langsung saja kita mulai bagaimana tipsnya Pertama kita tekan tombol set Dan juga tombol pengukuran suhu secara bersamaan Kita arahkan ke suhu dingin Nah ketika suhu sudah mencapai 27,8 Ini adalah temperatur suhu kamar Kita tahu suhu kamar itu berkisar antara 20 sampai 25 derajat celcius Tapi disini kita coba capaikan sampai 20 sampai ke 30 boleh atau 28 Nah setelah ini kita tekan lagi tombol pengukuran suhu Maka kita arahkan ke suhu dingin Usahakan suhu ini mencapai suhu 32 derajat celcius teman-teman Ketika ini saya mencontohkan dengan es batu ini belum mencapai 32 Teman-teman bisa membawa termometer ini masuk ke dalam freezer Untuk mencari suhu 32 sampai 34 lah Lebih rendah lebih bagus 32 atau 34 Namun disini saya contohkan karena belum tercapai Saya contohkan sampai ke 35 derajat celcius Kemudian tekan lagi sekali lagi Maka akan ditunjukkan ke suhu selanjutnya yaitu suhu panas Disini coba sampaikan ke suhu 43 Atau bila susah tercapai Nah 44 tidak apa-apa Nah tekan lagi kemudian akan tertulis pas Lalu display akan mati Nah disini termometer seharusnya sudah normal teman-teman Nah suhu yang dicapai sudah tidak lagi bertuliskan high atau low Nah disini termometer belum selesai untuk siap digunakan Karena termometer ini perlu di kalibrasi terlebih dulu teman-teman Untuk teman-teman yang masih belum tahu bagaimana cara mengkalibrasi termometer Silahkan kunjungi video youtube saya di channel ini Kemudian teman-teman bisa pelajari caranya mengkalibrasi termometer infrared atau non-contact infrared termometer Atau teman-teman bisa klik di deskripsi nanti saya akan buatkan tautannya Mungkin demikian teman-teman tips dan triks untuk memperbaiki termometer yang bertuliskan high atau low Bila video ini sangat membantu silahkan klik like share kepada teman-teman yang membutuhkan Atau silahkan tulis komen di bawah untuk sekedar bertanya-tanya atau memberikan komentar Terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir Dari saya demikian tips dan trik memperbaiki termometer bertuliskan high dan low Nantikan video-video selanjutnya dari channel saya Assalamualaikum Wr Wb